Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum mudah-mudahan Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Jelas suara saya Jelas Ustazah Ini sambil menunggu Teman-teman yang lain yang belum bisa hadir Mohon maaf Ini nama Boleh diketik nama Dan daerahnya Kita saling mengenal Ada Ibu Safrina Ada Ibu Devi Ada Bu Noli Ada Bu Rumini Bu Nafisah Apa kabar semuanya? Alhamdulillah Alhamdulillah InsyaAllah Gimana nih? Masuk jam kerja ya? Ya udah Udah bisa on kamera nih Semua nih Bu Nafisah Ada Bu Nunung Bu Nunung daerah mana nih Bu Nunung nih Di mana? Oh Tidak jelas Sampai ini Sampai ini Di mana? Oh ini Suaranya tidak begitu jelas ya? Tapi yang lain kesana kan jelas Jelas Ini saya pengeras ini Saya jelidak Semuanya Semuanya Sudah Suara saya jelas Suara saya jelas Tapi suara itu Belum didorong Masukinnya Belum Oke Di mana Bunda? Di mana Bunda? Oh datang gerang InsyaAllah Ini mohon maaf Ini karena HP baru Jadinya Fasilitas baru Jadi baru pakai Baru Jadi belum tahu Caranya untuk Bagaimana ya? Alhamdulillah InsyaAllah Ada Bu Dewi Bu Dewi Gimana Bu Dewi? Bu Dewi dari mana Bu Dewi? Bu Dewi Ada Bu Dini ya Ya Allah Oke Bu Hati Sehat Alhamdulillah Alhamdulillah Ibu Seri Udah Siap Stand by Ibu Seri MasyaAllah Gimana Bu Seri? Halo Gak ada suaranya ya Mereka Halo Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Sudah sebentar ya Saya coba Oke Coba Boleh ngomong lagi Bunda Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Udah jelas Assalamualaikum Oh Ini cuma Sebelah kiri ya Sebelah kanannya Gak bisa Malum ini juga baru Jadi belum bisa Tonek jadi gak kedengeran Pelan-pelan Baru semua ya Saya sayang Iya Ini dipasilitasi oleh USB MasyaAllah Alhamdulillah Gak punya jadi Diberi tuh fasilitasnya MasyaAllah Makanya ini dicoba semua ini Gak kedengeran suaranya Wow Ya Tes Jelas Jelas secara saya Jelas 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 Tenang kiri Coba Bunda bicara Jelas Assalamualaikum Jelas ustazah Berarti ini yang Ini ya Oke InsyaAllah Ada yang sambil bekerja Gak apa-apa Sini ya Sini ya Sini Bismillahirrahmanirrahim Kita mulai saja ya Bunda ya Sambil nunggu Teman-teman yang Belum bisa bergabung InsyaAllah Kita mulai saja Nanti kalau misalkan Ada Yang ditanyakan Nanti insyaAllah Oke Siap Bunda Kita mulai InsyaAllah siap InsyaAllah siap InsyaAllah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Alhamdulillah 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 sahabihi ajma'in amma ba'ad Allahumma ufa'ana bima'a adamtana wa'addinna ma'ayang fa'una wazidna ilma wa razuqna fahma Allahumma alhim rushdi wa a'idni min syarri nafsi Ya apa kabar bunda-bunda semuanya Alhamdulillah luar biasa Allahu Akbar ya Alhamdulillah Alhamdulillah luar biasa Allah 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 Bunda Alhamdulillah segala puji syukur kita kerana Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di acara kita itu majis taklim ya Alhamdulillah Masya Allah dengan izan Allah kita bisa mengikuti kajian melalui Zoom ya mudah-mudahan pertemuan kita ini mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala amin salawat satu salam tak lupa kita senjidkan kehariban kita baginda kita Nabi Muhammad kita salawat asya Allah Bunda berbanyak salawat indahnya kalau kita bersalawat ya setiap hari kita bersalawat bahkan saya mempunyai kegiatan zikir ya dimana majista alim sih saya punya kegiatan seperti ini ya zikir ini kita menghitung dengan zikir seperti ini kenapa sih zikir itu dihitung-hitung kan mesti zikir itu nggak usah dihitung itu karena Allah aja tapi kalau saya ini punya motivasi untuk jamaah saya jadi saya punya kegiatan jadi mereka setor zikir jadi daripada mereka itu banyak bicara yang mungkin perkumpulan kan kadang kita enak ya Bunda ya kalau kita bicara tapi kalau kita diisi dengan ini kita tangan kita ada ini tapi setiap jedanya pasti kita akan berzikir zikirnya apa sih gitu kan mau zikirnya astagfirullahaladzim mau subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu Akbar kembali lagi terus ada salawat boleh jadi kita itu punya kegiatan di majista alim saya jadi mereka punya setoran sistem setorannya gimana gitu setiap pagi ya jadi pagi-pagi mereka udah udah punya zikir terus setelah itu mereka setor malam gitu kan malamnya itu seperti apa oke setoran misalkan ibu dini gitu ibu dini saya setor seribu hari ini gitu ya seribu jadi Masya Allah jadi gimana kalau abadah sholat boleh kadang kita kalau jalan kemana-mana kan kalau kita bawa ini enak loh Bunda jadi kalau kita inget selalu pencet gitu kan oh belum biasa nanti insya Allah jadi terbiasa makanya kalau di majista alim yang saya pegang yaitu majista alim tartila muslimah ya tartila muslimah di daerah tanggerang itu saya mempunyai kegiatan seperti ini selain itu juga ada kegiatan yang model apa sistem setor one day one juice ya jadi satu hari satu juice dan satu hari satu juice juga ada kegiatan zikir ya zikir setoran zikirnya itu variasi misalkan tadi budi ini seribu saya setor zikir hari ini seribu nah terus ada ibu devi ibu devi setor saya setor ya zikir hari ini masya Allah Alhamdulillah saya bisa berzikir sampai 5 ribu nah kan gitu ya gak kalah lagi saking setiap hari ketemu lagi bunda ada bunda nunung waduh bunda nunung gak mau kalah 10 ribu setorannya masya Allah kan iya jadi istilahnya punya kegiatan jadi kegiatan kita itu aktif ya jadi kita saling memotivasi ya Allah orang itu kok bisa ya zikir seperti itu orang itu kok bisa ya banyak zikir seperti itu kenapa kita enggak gitu kan makanya kalau bisa gitu kita mulai aja kita bawa alat misalkan gitu oh tasbih boleh enggak boleh gitu kan jadi kemana-mana Masya Allah ini menjadi justru kalau enggak bawa ini udah ada sesuatu yang hilang ada sesuatu yang di mana ya jadi harus dicari tuh ya jadi Insya Allah dengan kegiatan seperti ini terus kita mengingat pada Allah makanya luar biasa nih misalkan ada Umi Baim disini gak mau inilah kita namanya kumpul-kumpul gitu kan ada Umi Baim kumpul-kumpul bersama temen-temennya sambil pegang zikirnya sambil ada jeda Astagfirullahaladzim ada orang yang ngomong ini yang ini Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim ya sampai jalan makanya kalau kita setiap hari kita lantunkan zikir kita baik itu Subhanallah Alhamdulillah La ilaha illallah Allahu Akbar Banyak-banyak zikir yang kita bisa putarakan setiap hari mudah-mudah kalau bisa untuk kegiatan kita ini Masya Allah kita bawa alat-alat ini ini Mas simpel murah meriah istilahnya kan gitu ya gak usah yang gede-gede yang disini kan sampai bisa diumpetin ya diumpetinnya seperti apa ya seperti ini aja udah ah Subhanallah kita lagi mau ngumpul kemana perginya kita bawa alat ini Insya Allah ibunda ya jadi tujuan kita bukan tujuan untuk ria untuk sombong untuk apa tapi kita saling mengajak gitu kan dalam kebaikan makanya Alhamdulillah salawat senantiasa dikitkan tiap dalam hati Masya Allah itu makanya luar biasa jadi kalau orang udah lantunkan zikir di dalam hatinya Masya Allah makanya satu satu hal kalau kita punya hati yang lelah ya hati kita lelah terlalu capek hidup ini aduh ya Allah kenapa sih hidup begini terus ya Allah capek perasaan lelah hati ini terus kita aktivitas terus kita dengan ujian seperti ini ya Allah kenapa sih gitu kan itu perasaan-perasaan lelah yang luar biasa yang kita bisa hadapi tapi bagaimana sih sikap yang harus kita lakukan gitu kan kalau hati kita lelah gitu kan makanya kalau hati lelah ibunda-bunda jangan khawatir hati kalau lelah itu butuh istirahat ya bagaimana cara hati itu mau diistirahatkan gitu kan terlalu lelah terlalu capek terlalu ah kalau kata kita tuh dongkol hati kesel gitu kan kita hilangkan itu semua ya bagaimana caranya mau tahu mau tahu apa mau tahu dong apa mau tahu aja mau tahu banget oh mau tahu banget ya bagaimana sih cara hati kita itu supaya hati yang lelah ini luar biasa dalam hidup tuh capek nih dari pagi sampai sore kerjaan gini-gini bagaimana cara kita menyikapinya supaya itu hati kita jadi senang lagi oke jadi hidup mau susah kehidupan kita susah sesulit apapun nih hati aduh ya Allah bahkan pengennya teriak ini ya kalau bisa sih pengen nyanyi ku ingin teriak teriaknya seperti apa gak mungkin kan wow gitu kan pengen kalau misalkan teriak-teriak ini mana yang paling utama zikir atau salawat saya lebih sering bersalawat daripada zikir Insya Allah nanti kita akan bahas mana sih yang lebih diutamakan salawat atau zikir ya kalau misalkan saya menjawab bunda simple aja ya salawat Insya Allah Insya Allah kenapa kalau misalkan ya ya salawat makanya makanya ingatlah kepada Allah ya boleh gak waduh ini ada sistem tanya-jawab nih hari ini kita tanya-jawab atau materi nih bunda-bunda mau tanya-jawab atau materi nih ayo oke oke lampunya mati lampunya mati ada yang usil nih ada yang usil di sini ya ya kurang itu tadi suaranya oke pengen dua-duanya mau materi juga pengen tanya-jawab juga wow keren amazing ya padahal ini baru pembukaan ya pagi-pagi bunda siang-siang hari ini jangan cemberut aja bawaannya kalau cemberut bawaannya luar biasa kita udah banyak problem bagaimana problem itu terlepas dari diri kita yang luar biasanya itu kan seperti itu tambah lagi dengan materi seperti ini tambah streng lagi kalau kita itu belajar dengan serius santai bagaimana sebenarnya santai hati kita lelah hati kita capek letih lesu oke bagaimana cara solusinya oke satu apa itu satu ingat pada Allah kembali kepada Allah ingat setiap apapun yang kita hadapi di dunia ini tidak lain hanyalah hujan dari Allah jadi larinya ini kepada apa oke kita ke Allah dulu bagaimana caranya yaitu memperbaiki sholat kita memperbaiki hubungan kita kepada Allah oke bisa diterima paham paham oke yang pertama cara lelahnya kita hati kita bagaimana satu perbaiki diri kita perbaiki bagaimana hubungan kita kepada Allah lelah bagaimana lelahnya kita itu menjadi lilah oke aku capek Allah kalau kita berfikir lagi oh iya hidup di dunia ini memang tempatnya untuk berlelah hidup di dunia tempatnya ujian hidup di dunia ini ada tempatnya ibadah oke ya Allah hari ini aku lelahku dari pagi dari bangun tidur sampai malam ini ya Allah aku niatkan semata-mata karena engkau ya Rob karena Allah uh nikmat kalau udah ke apa-apa itu karena Allah kita jadikan semuanya itu karena Allah ya wow tenang jadi dongkol kesel ya larinya itu udah lah Allahu Rabi karena apa karena kalau misalkan kita berfikir ya berfikir dengan dengan apa ya dengan kita di dunia ini untuk apa ya makanya tidak tidaklah aku ciptakan manusia dan jin itu hanyalah beribadah kepada Allah nah pertanyaannya saat ini nah kita apa yang kita lakukan dari pagi bangun tidur sampai tidur kembali apa yang kita lakukan ini semata-mata untuk apa tapi Allah menciptakan tidak lain manusia dan jin itu semua itu semua Allah ciptakan hanyalah untuk beribadah kepada Allah oleh karena itu niat karena semua semata-mata karena Allah keren ya bun kalau kita udah mikir seperti itu terus persoalan yang kita hadapi ini sesulit ini apakah kita bisa hello apa hello semuanya pasti ada kadarnya gak mungkin Allah menguji orang itu hambanya itu di luar batas kemampuan makanya kalau tidak lain Allah menciptakan orang itu pasti mampu melakukan tapi bagaimana cara kita menyikapinya aku ya Allah problem aku besar problem aku itu banyak banget situ mah enak banget situ mah gak berasa situ kan gak mikirin nih saya nih problem saya terlalu banyak hello ya kalau kita lihat teman-teman itu seperti itu situ mah masalahnya enak gak begitu banyak bandingan saya bandingan saya tapi jangan khawatir jangan kita minta sama Allah ya Allah jangan sampai masalah ini ada di hadapanku aku gak bisa ya Allah aku capek dengan hidup ini seperti ini hello jangan kau mengeluh makanya sesungguhnya manusia itu bersifat apa kalau kesah bagaimana caranya gitu kan oke ya Allah semua yang aku hadapi ini semata-mata karena mu ya Allah buatlah punggungku senantiasa kuat untuk menerima setiap apapun persoalan dalam hidupku dalam hidup kami jadi minta di kuat kami jangan minta ya Allah saya gak kuat dengan problem yang aku hidupi capek hati lelah hati ini gitu kan minta kekuatan Allah ya Allah kuatkanlah ini punggung hatiku untuk bisa menumpang setiap persoalan yang aku hadapi itu luar biasa bunda ya kadang gak usah lagi kita waduh ini problem begini-gini repot begini lebih baik aku gak kuat ya Allah hidup begini banget capek hatiku lelah perasaan hatiku ini ya dengan perasaan dongko kesel itu hilangkan semua sebabkan Allah makanya semua kembalikan lagi urusan itu kepada Allah semua yang ada di langit dan bumi ya tidak lain milik Allah nah terusnya apa waila Allahi tafsirul umur semua itu akan kembali semua Allah yang punya urusan kita cuma disuruh ayo perbaiki diri kita ayo kita perbaiki hubungan kita kepada Allah bagaimana caranya yaitu terzikit kepada Allah antaranya apa sholat terus apa lagi baca Al-Quran bersolawat kita dekatkan diri termasuk zikrullah makanya kalau kita ingat Allah pasti Allah juga ingat kita kalau kita nyanyi nyanyi apa ya bimbo bimbo ya nyanyi apa yang jika Allah kau dekat aku dekat kau jauh apa gimana nyanyi itu aku dekat engkau dekat aku jauh engkau jauh hati yang jelas masya Allah kalau kita dekat sama Allah insya Allah kalau dekat kepada kita itu poin yang pertama ya kalau hati kita terasa lelah letih yang jelas aduh gimana ya judulnya Tuhan Ustadz Masya Allah ya judulnya insya Allah wow itu yang pertama ya yang kedua apa supaya hati kita itu bisa tenang bisa relax lagi dari yang lelah dari letihnya kita apa sih ya yang kedua adalah menghadiri suatu majista halim kenapa karena disitulah kita banyak akan memperoleh ilmu karena pada dasarnya kita itu setiap apapun yang kita hadapi kalau kita punya ilmunya insya Allah lebih enak gitu tapi kalau misalkan kita hadapi segala sesuatu soalan yang kita hadapi kalau kita nggak paham akan ilmu wuh wuh banyak hal-hal yang akan tidak akan kita lakukan yang jelas kita bisa mengendalikan diri karena apa karena punya ilmunya kalau orang nggak punya ilmunya hello banyak hal-hal yang akan terjadi tapi kita menghindari itu apa hadiri majista alim bunda keren banget bunda kalau kita menghadiri suatu majista alim ya hati kita tuh kayak apa ya perasaan itu kayak seperti disiram kadang bunda merasa nggak sih kalau misalkan kita gini kita punya persoalan yang luar biasa yang nggak bisa kita luapkan tiba-tiba datang ke suatu majista alim dan tiba-tiba di suatu majista alim itu membahas tentang persoalan kita nah disitu ada jawabannya gitu loh oh iya ya Allah itu mah saya banget gitu ya itu saya banget kita banget itu kok bisa ya suka seperti itu Insya Allah itu makanya majista alim luar biasa makanya berapa banyak orang yang kalau misalkan seperti ini tidak lari seperti ini bahkan mereka akan keluar gitu kan padahal kalau misalkan kita bisa bicara oke apa nih menjadi solusinya untuk kedepannya bisa dibicara gitu loh makanya beruntung bunda-bunda yang bergabung di majista alim OSB ya di majista alim manapun beruntung banget karena kita pengen mempunyai grup yang Masya Allah yang luar biasa mudah-mudahan grup kita semua ini mendapatkan ritual dan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala ya itu yang poin kedua ya ya hati bisa membuat kita tenang adalah datami tempat-tempat yang kita butuhkan yaitu adalah ilmu dimana ilmu itu kita harus cari bagaimana al-roda al-roda dunia fa'anaiha bira ilmu siapa menginginkan dunia ilmu wal-man al-roda al-roda fa'anaiha maka sesungguhnya kalau misalnya kita menginginkan akhir juga dengan bukan akan ilmu makanya ilmu yang luar biasa ya bagaimana sikapnya wow insya Allah setiap persoalan hati kesel aduh capek dengan persoalan hidup yang luar biasa begitu seperti apa penuh ini nih penuh sekali persoalan ya Allah bahkan kalau bisa teriak tapi kalau udah bertumpu di majestali Masya Allah luar biasa dapat ilmu dia akan ngerempi Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim dia akan berzikir dia akan istighfar dia akan tenang lebih tenang makanya hati ini diajak bicara diajak bicarakan bagaimana itulah Astagfirullahaladzim ya Allah ampunilah segala dosa-dosa aku ya Allah ampunilah segala dosa-dosa aku ya Allah jikalauh aku yang aku hadapi ini adalah kesalahan dari diriku ya Allah ampunilah segala dosa-dosa aku seperti itu kita mau bermuna aja kepada Allah ini yang luar biasa kadang kita lari kemana dulu ke teman dulu jangan dulu setiap persoalan gak usah lari ke teman-teman atau kemana tapi kita lari dulu kemana Allah dengan cara apa ambil sejadah gelar sejadah lalu apa yang kita lakukan sholat sholat apa sholat taubat sholat apa hajat bisa kita mohon ampun ya Allah begitu berat apa yang aku alami ini tapi ku mohon ya Allah kuatkanlah kunggungku agar aku bisa menampang setiap persoalan yang aku hadapi siap bunda insya Allah ini hati loh ya hati yang luar biasa ya terus apa lagi bunda-bunda capek lelah dengan pekerjaan yang luar biasa ya pekerjaan yang luar biasa yang dihadapi aduh kerjaan di di pekerjaan itu banyak banget ya Allah gimana kita sikapinya oke Allah lagi ya Allah yang aku lakukan ini ibadah eh jika engkau redo dengan pekerjaan aku ya Allah berikan aku supaya aku kuat untuk menumpang ini semua supaya aku kuat ya Allah kuatkan imanku ya Allah aku dengan lelah yang aku ini Allah jadikan ini menjadi ladang amal ibadahku ya Allah itu bunda bunda dengan persoalannya apa aduh ini kerjaan gak rapi-rapi di rumah beberes terus bebenah terus merapikan gak kelar-kelar gak dari pagi masak kadang kita masak udah banyak gak dimakan aduh oke setiap apapun yang aku lakukan karena Allah 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 dan Allah itu lebih keren bunda oke bunda insyaallah Allah Allah dan Allah terus apa lagi sih gitu kan ada lagi selain kita yang pertama adalah kita kembali ke Allah perbaiki sholat kita ibadah kita terus kita berkumpul nih kita datang di majis ta'lim masya Allah dengan duduknya kita dengan melihatnya kita dengan silaturahminya kita masya Allah ini kan bunda saling gak mengenal kenal gak bunda disini gak ada kena tapi bunda mau bergabung dengan izin Allah ya kan waduh lihat bunda seperti ini on camera oh si ini si ini walaupun bunda gak tau saya juga gak tau kan sebelumnya kita gak kenal tapi caranya Allah Allah mendatangkan seperti ini ini luar biasa ini ini yang momen yang luar biasa makanya kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala dipertemukan oleh Allah melalui grup yang ada di OSB sehingga pertemuan kita ini ya alhamdulillah gak disangka-sangka ya dari mana aja orang itu bisa belajar untuk ilmu ya mungkin saya juga belum lanyak ilmunya gitu kan tapi terus kita belajar belajar dan terus belajar makanya wow hidup jikalau anda lelah merasa lelah hati butuh istirahat bagaimana mengistirahatkan hati kita jadi bagaimana caranya untuk mengistirahatkan hati kita hati kita yang lelah yang capek yang wow keren yang pertama tadi adalah perbaiki hubungan kita kepada Allah yang kedua apa tadi bunda tolong dicatat di kolom chat ya yang pertama tadi apa ya tips ya hati mengistirahatkan hati boleh di chat di kolom chat di ketik kolom chat insyaallah insyaallah nanti ada yang belum siap mengikuti dan ini apa sih yang udah dibicarakan gitu kan oke wow itu dua ya pertama perbaiki kepada Allah hubungan kita Allah ingat kepada Allah terus ada pertanyaan kalau kita sambil berdiri berjalan sambil nyapu boleh gak pesawat boleh dan dia apa dan dia itu berzikir kepada Allah dalam keadaan duduk diri jalan insyaallah itu boleh beda dengan pada saat kita mungkin itu zikir ya tapi kalau baca Al-Quran sambil lari susah ya sambil lari bawa Al-Quran sambil jogging gitu kan sambil nyapu nyapu sambil baca Al-Quran yang ada yang ada gimana itu yang ada semuanya kesapu ya bahkan meja ada ada gelas atau piring kesapu jadinya semua akhirnya punya semua tapi kalau misalkan kena dengan zikir Masya Allah kita zikir tangan kita zikir pada Allah kita sholawat ya makanya mana yang lebih utama antara zikir dengan sholawat Masya Allah dua-duanya juga luar biasa zikir juga abdol sholawat juga abdol tapi yang kerennya aja kalau zikir itu zikir kepada Allah tapi kalau sholawat inna Allah wa malaikatahu yusalluna anan nabi ya ayyan ladhina amanu sallu anaihi wa sallimun taslima wahai orang-orang yang beriman tuh inna Allah sesungguhnya Allah dan wa malaikatahu dan para malaikat yusalluna anan nabi mereka bersalawat kepada nabi tuh ya mereka bersalawat kepada nabi Allah dan malaikat aja bersalawat keren kan ya ayyalladina amanu wahai orang-orang yang beriman sallu bersalawatlah alaihi wa sallimu taslima dan bersalawatlah kepada siapa tuh insya Allah insya Allah salawat 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 dulu ya ya nabi salam alaika ya rasim wa sallam salam salam alaika insya Allah insya Allah insya Allah insya Allah alaika insya Allah insya Allah allah Banyak Bisa dilanjutkan Ini materinya gimana nih Materi alfatihan Oke yang ketiga Apa bunda Selain kita Perbaiki hubungan kita kepada Allah Yang ketiga kita butuh ilmu Dengan caranya seperti apa Menghadiri majlis taklim Dengan hadiri tempat-tempat Kajian ilmu Kita cari ilmu Yang sebanyak-banyaknya Orang yang sudah Mau nikah aja Harus ada ilmu Orang yang sudah menikah Seperti kita Ilmu lagi Karena banyak Sampai kapan kita akan terus belajar Makanya sampai belajar Sampai kapan Ya Kita dikasih kesempatan oleh Allah Sampai saat ini Sampai detik ini Masya Allah Diberikan Kesempatan oleh Allah Diberikan Waktu Kita belajar Tapi berapa banyak Sampai Allah Tidak memberikan kepada orang Yang diberikan Seperti bunda-bunda Yang bisa meluangkan waktu Kata Allah Apa intan suruh Allah Yang suruhku Siapa yang mau Menolong agama Allah Insya Allah Allah akan tolong Keren kan Kalau misalkan kita Kalau lihat kajian-kajian Datang Aduh Umi Baim Yuk kita Ngaji Ntar dulu Kerjaan saya lagi banyak Cucian saya Belum saya rapihin Nanti suami saya pulang Kerjaan belum beres Cucian Banyak banget Nah sama Bu Devi juga bilang Sama saya juga Cucian juga belum digosok Cucian saya juga belum digosok Kepakaian saya belum digosok Gitu kan Banyak cuciannya Kata Bu Nini juga Eh Saya juga anak saya Kecil repot ini Nanti bawa anak-anak Kecil ini kan repot Nanti gak ganggu Banyak halnya Tapi apa lagi Alasannya Banyak kan alasannya Seperti itu Tapi bunda-bunda ini Yang luar biasa Masya Allah Bunda-bunda Intang Yang suruh Makanya siapa yang menolak Agama Allah Allah akan tolong Makanya bunda-bunda Disini yang luar biasa Insya Allah Allah tolong Setiap apapun Persoalan yang Bunda hadapi Mudah-mudahan Setiap apapun Yang bunda hadapi Saat ini Bisa Dengan hadirnya seperti ini Bisa melampangkan hatinya Ya bunda Insya Allah Itu tadi baru dua poin Yang ketiga Yang ketiga adalah Berkumpullah Dengan orang Soleh Berkumpullah Dengan orang Soleh Masya Allah Kita berkumpul Dengan orang Soleh Ini luar biasa Bunda Dari teman-teman Kita ini Gak mungkin Kita saling menjerumuskan Dari punya teman ini Gak mungkin Kita saling Aduh lu ngapain Tapi kita semuanya Saling mengajak Ayo Semuanya Ayo kita bergabung Ayo Kita berkumpul Makanya Itu surat apa Bunda Ada yang tahu Surat Yasin Surat Yasin ya Yasin Apa itu Ikutilah 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 Mereka itu Tidak mengharap Suatu imbalan Suatu Balasan Bunda Diajak Misalkan Bu Safi Bu Safi Ayo bun Kita ikut sana Diajak Ikut Kita ngaji Kita belajar Ngaji di mana Di Majestal OSB Oke Ayo Ikut Gak usah Mikir-mikir lagi Bu Mumis Mikir lagi Oh enggak Oke siap Bu Safi Insya Allah Saya bisa Jam berapa Kajiannya Oke siap Gak kalah Dengan Bu Nunung Bu Nunung Ayo kita ikut Ngajian Di OSB Darutasin OSB School Majestal Oh iya Jam berapa Jam Jam 11 Oke siap Insya Allah Nah pekerjaan Siap Ditaruh dulu Sebentar Kita belajar dulu Dengan kajian Masya Allah Udah gak mikir lagi tuh Itu orang yang luar biasa Tapi gimana Kalau misalkan Aku mau belajar nanti aja Udah gak ada Kayaknya disini Bunda-bunda yang luar biasa Pasti Insya Allah Insya Allah Bisa meluangkan waktunya Karena Allah Ya Terus apa lagi Tadi kita berkumpul Masya Allah Berkumpul Ikutilah Ayo Dan mereka itu Tidak meminta Ajron Itu adalah Balasan Imbalan Bayaran Tapi mengajak Untuk kebaikan Bertolong Menolonglah Kalian dalam Kebaikan Dan janganlah Kalian bertolong Menolong dalam Perbuatan Makanya Masya Allah Ini bunda-bunda Yang luar biasa Diajak Seperti ini Berkumpulnya Di diri ini Pastikan Ngajakkan Untuk zikir Pada Allah Teman Lihat ada teman kita Yang punya persoalan Eh bunda Kenapa sih Sedih aja Enggak nih Duh begini Oke yuk Kita baca Al-Quran yuk Yuk Kita Emang persoalannya apa Bunda langsung ajarin Oke Persoalan Hati kita lelah Pertama adalah Perbegian Kita pada Allah Bunda langsung jawab Kedua Belajar Sekarang yuk Kita belajar Untuk ilmu Ketiga Tadi kita berkumpul Dengan orang yang sole Yang luar biasa Kalau orang sole Insya Allah Saling mendoakan Bunda Kita saling mendoakan Doa Doa Makanya Kalau misalkan Ada yang sakit Kita gak kenal Tapi terus kita doa Ya Masya Allah Luar biasa Kita berkumpul Dengan orang yang sole Ini adalah orang-orang Yang pilihan Allah Ya Wow Keren Amazing Hari ini Ya Terus apa lagi Bunda Selain kita berkumpul Dengan orang-orang yang sole Orang-orang yang selalu Mengajak dalam kebaikan Ada lagi gak Bunda Bunda Kalau misalkan ada orang Yang mau Yang meninggal Itu semua Masya Allah Kita pikirkan Bunda Mungkin di saat ini Ada teman-teman kita Sahabat kita Yang saat ini Yang tadinya ada Bersama kita Tiba-tiba udah gak ada Ada gak Bunda Kita punya teman Yang tadinya bareng-bareng Kita ngaji bareng Kesana Bareng Saat ini udah gak ada 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 Punya teman yang Seperti itu Yang bareng-bareng Atau keluarga Atau saudara Atau pasangan Yang tadinya Ada bersama kita Tiba-tiba gak ada Coba Kita pikirkan Baik-baik Ini adalah Pembelajaran Untuk diri kita Mereka Sudah Tihada Mereka Sudah diambil Oleh Allah Dengan caranya Tinggal kita Yang masih hidup Bagaimana Caranya Allah akan Mengambil Kita Karena Setiap manusia Itu pasti akan Apa yang kita Persiapkan Untuk matian kita Apakah kita Lebih banyak Waktunya kita Buang Dengan sia-sia Ataukah Untuk ibadah Apalagi Sisa hidup Kita ini Yang harus kita Gunakan Kalau bukan Untuk Ibadah Ibadah Dan ibadah Kepada Allah Makanya itu Adalah orang yang Meninggal Itu adalah Pembelajaran Bagi kita Bahwa setiap Orang yang Meninggal Itu adalah Pembelajaran Untuk kita Makanya Poin Berapa Empat Empat Adalah Orang yang Meninggal Itu menjadi Pembelajaran Untuk kita Kita lihat Orang yang Telah Tiada Banyak Banyak Contoh-contohnya Orang Meninggal Seperti ini Ada Orang Meninggal Enak Banget Kalau punya hati Kita kesel Dongkol Bunda Astagfirullahaladzim Ya Allah Jangan kau Ambil hatiku Pada saat Aku punya hati Yang ketor Yang punya hati Rasa Dongkol Kesel Kepas Itu semua Bagaimana caranya Oke Semua yang aku lakukan Ini adalah Ibadah Ibadah Dan ibadah Tidak ada lagi Rasa Selagi Oke ini Pembelajaran Jangan sampai Nanti aku Pada saat Aku diambil Nyawaku Dalam keadaan Hati Yang Punya Rasa Jengkel Kita buang Itu semua Abisian Ya Abisian Ya Allah Tidak ada lagi Rasa Lu bisa Lu bisa Doakan Kita lihat Ya Allah Itu sebenarnya Pembelajaran Untuk kita Kita Setelah itu Kalau bisa Lagi kita Sholatkan Ikut Pahalanya Luar biasa Orang Hati yang Padahal Hati kan Sudah di Dalam Gau Dari Dari Bulut Dari Telinga Dari Mata Kenapa Ini Bawa-bawa Hati Hati Jangan Ikut Campur Karena Itu semua Di luar Batas Kemampuan Kita Senyumi Hadapi Hadapi Semua Dengan Senyuman Senyuman Yang Indah Itulah Kita Jadi Kita Memikir Lebih Memikirkan Bagaimana Caranya Kedepannya Kita Bisa Hidup Membawa Bekal Sama Soleh Yang Banyak Makanya Orang Meninggal Itu Adalah Pembelajaran Untuk Kita Pembelajaran Membagi Kita Usia Sekarang Masih Hidup Di Kita Kapan Lagi Kita Mau Belajar Al-Fatihah Saja Belum Tentu Gitu Loh Makanya Sebenarnya Materi Hari Ini Adalah Surat Al-Fatihah Karena Surat Al-Fatihah Yang Baca Rukun Shalat Makanya Kalau Baca Surat Al-Fatihah Sesuai Dengan Makhluk Yang Tak Jujuh Luar Biasa Makanya Saya Menginginkan Apa Pertama Majestalim itu Belajar Al-Fatihah Dulu Bacaan Shalat Tapi Kajian Hari Ini Lewat Ini Wow Keren Ini Waktu Tidak Terasa Sampai Jam 12 Nanti Takutnya Ada Yang Udah Di Wilayahnya Boleh Silahkan Terus Yang Berapa Berikutnya 5 Apa Itu 5 Adalah Baca Al-Quran Dekati Al-Quran Baca Al-Quran Dekati Al-Quran Bunda Iqra'ul Al-Quran Fainnahu Yakti Yawman Qiyaman Shafi'an Liyah Ashabi Baca Al-Quran Fa Innahu Maka Sesu Al-Quran Itu Yakti Akan Datang Yawman Al-Quran Pada Saat Hari Kiamat Shafi'an Sebagai Shafa'at Li Afhabi Siapa Itu Untuk Siapa Untuk Para Sahabat Siapa Sahabat Yang Senantiasa Membaca Al-Quran Allah Ingat Dengan Zikir Kita Menangan Hati Sudah Insya Allah Luar biasa Hari ini Pembelajaran Tentang Hati Di Luar Di Jalur Dengan Materi Serta Fatihah Sekarang Kita Peralih Dengan Hati Hari ini Adalah Tips Bagaimana Hati Mengistirahatkan Hati Bagaimana Tips Bagaimana Caranya Untuk Mengistirahatkan Hati Ya Bunda Tolong Buat Mungkin Ada teman-teman Kita Yang Tidak Bisa Hadir Bunda Kirim Ke grup Atau Bunda Ajak Teman-teman Ini Mudah-mudahan Ini Menjadi Amal Jariah Ya Wow Luar biasa Masya Allah Hati Hati Padahal Adanya Di kanan Andaikan Hati Ini Di luar Tidak Tau Hati Ini Udah Dilapisi Oleh Berbagai Macam Baik Itu Daging Bahkan Tulang Anggota Tubuh Kita Tertutup Jangan Jangan Kau Bawa Bawa Hati Karena Hati Ini Pantas Kita Bawa Baperan Makanya Allah Menciptakan Kita Allah 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 Akharajakum Min Bukali Ummahatikum Nggak Likit lagi Allah dan Allah Akhrajakum telah mengeluarkan kalian Dari rahim seorang ibu Dan mereka gak paham Gak paham dengan semuanya Gak ngerti Gak mungkin kan Halo pas baru keluar Udah keluar Eh mama Eh papa Gak mungkin kan Baru keluar Bayi yang keluar Udah girang Manggil-manggil Oh tante Belum Mereka gak tau Keren Tapi disini Allah menciptakan pendengaran Penglihatan Hati Hati-hati dimana Tapi Tapi berapa banyak orang Sedikit sekali orang yang bersyukur Makanya bayi yang baru keluar Itu kenapa diadankan Makanya kalimat yang toibah Yang diperdengarkan adalah Bayi itu pada saat itu apa? Nah sekarang kita mendengarkan adan Kenapa gak mau langsung Allahuakbar Kenapa kita gak buru-buru Menyegarakan Kewajiban kita Katanya kita mau Perbaiki diri kita Halo Saat ini Kita merubah Diri kita Menjadi yang lebih baik lagi Oke bunda Waktu tak terasa Mungkin materi Insya Allah Kedepannya Wow Nanti Kita bahas Materi Mungkin kalau bunda-bunda Mau tanya jawab Silahkan Ya Ingat Lima Poin Hari ini Bagaimana caranya Kita mengistirahkan Hati kita Ya bunda ya Sebagai amal jariah Dari saya Saya mohon kepada bunda-bunda Untuk menulis Materi kita pada Siang hari ini Semoga ini adalah Keberkahan untuk kita semua Baik bunda-bunda Alhamdulillah Tak terasa Waktu Jua yang Nanti the next Kita akan bertemu kembali Di Acara yang sama Di Majista Alim OSB Materinya Insya Allah Masih lanjut Atau gimana Bunda nih Lanjut ini Oke lanjut ini Oke Kita belajar Ya Oke Alhamdulillah Insya Allah Bunda kita Tutup Ada pertanyaan Nanti ya Ada pertanyaan Masalah tentang hati Di Minggu Berikutnya ya Siapkan saja Pertanyaan Kalau saya bisa jawab Insya Allah saya jawab Kalau nggak bisa jawab Sampai R Oke bunda-bunda Alhamdulillah Terima kasih Ibu Dini Ibu Devi Umi Baim Ibu Mulmis Ini ada Daktorik Bu Ati Bu Ati Bu Zagia Bu Nunung Bu Sisi Susanti Bu Dwi Bu Fatih Ya Ada Dian Ada Dokter Gigi Magdalena Bu Yanti Ada Bu Ane Sumri Bu Neli Ada Bu Yeni Ada Susan Ibu Susan Ya Masya Allah Mudah-mudahan Pertemuan kita ini Mendapatkan tahmat Dan mudah-mudahan Persahabatan kita Sampai jannah Amin Amin Kita tutup Masjid Pembelajaran Ada Hari ini ya Dengan pembacaan Kafaratul Majlis Bismillahirrahmanirrahim Subhanakallahumma Wa Bila 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 Wa 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 Bila Bunda-bila Semuanya Mohon maaf Lahir batin Jika ada Kalian Tumpas Di hati Bunda-bunda Mohon maaf Bukakan Video yang Seluas-luasnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sama-sama Budini Ya Allah Insya Allah Bila 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 Amin Amin Allah Terima kasih Sama-sama